Assalamualaikum sedulur balik lagi dengan channel Abah Agni kali ini saya sedang ada di rumahnya Mas Pur ya Mas Pur itu tukang gawe, minion mulai dari kelas Ecekewer sampai kelas Sultan ya nih, di belakang saya ada beberapa minion tapi sebelum kita bahas minion ini satu persatu dengan Mas Pur, saya pengen sedulur semua bantu saya membangun channel ini dengan cara subscribe channel Abah Agni kemudian di like, di share, di kritik dan saran buat saya oke, kita akan bahas sepeda ini satu persatu yang ada di belakang cek itu set ini ya, ini sepeda bahan sepeda yang pertama adalah minion Jepang ini ya minion Jepang ini namanya apa ya Mas Pur namanya Maru Beni namanya Maru Beni bisa dilihat ya kayak blimbing ini untuk bahan sasis saja sekarang ini di kota Purwokerto kisarannya tujuh ratusan up ini ya untuk sasisnya saja ini Maru Beni secara jarak dengan tanah sepedanya lebih tinggi nah yang disana itu cinan itu ya atau biasa kalian kenal dengan ponik tuh ya biasakan ya tapi santai aja kita akan bahas semuanya nah yang disini ada lagi ini ada lagi ini sepeda Jepang juga sasisnya lurus minion juga ini ya namanya apa ini Mas Pur Asahi 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 Uduk Asah Pesohi ini ya maraknya Asahi ini harganya berapa nih Mas Pur untuk bahan ini ini bahan sekitar 800 buset ini bahan sasis setok 800 up nih ya mantap jiwa ya aja kaget Sampai jumpa ini kalau sedulur-sedulur Gwes Minion Mania mau membangun sepeda Minion dengan budget mini itu kalau sudah punya sepeda Minion kira-kira butuh berapa duit itu Mas Pur? ya kalau sudah ada perangka sama sasis full ya paling sekitar seribu oh rangkas dengan kualitasnya standar oh standar berarti rangkanya sudah masih warnanya masih ada masih ada joknya masih ada setangnya itu kisaran seribu kalau yang kelas sultan itu yang pernah Mas Pur buat itu berapa itu Mas Pur? sekitar 5-6 ribuan buset bikin Minion 5 juta sampai 6 juta lur ya ya ini calon sultan ini ya yang ini depan salah satu ciri khas dari Marubeni itu ada ininya ya ada ini bancikan kaki buat pembonceng ya atau bahasa gaulnya put step meh berubuh ya oke ini put step nah itu Mas Pur sudah membuat dudukan cakramnya itu ya itu Mas Pur custom sendiri dengan rem mekanis ya Mas Pur ya ini rem mekanik rem mekanik ya nanti jadinya seperti apa mudah-mudahan sama yang punya kita bisa coba test rate ya amin kalau ininya RD nya ini bisa dilihat tuh ya kalau kalian beli Norris Norris yang tahun awal-awal tahun 2020 pasti Norris nya masih pakai Altus ya kalau sekarang kan kalian beli Norris pakainya Turny ini Altus ini ini masih sangat bagus kalau menurut saya Altus sudah lebih dari cukup Altus depannya masih rahasia sana pun tuh masih rahasia ini ngomong-ngomong rodanya katanya mau pakai apa ini Mas Pur rodanya pakai Lucky Stone pakai Lucky Stone rodanya ya ya sekarang ya sudah mahal ya Lucky Stone ya lihat ini ya ini fork depannya kok apa namanya ya fork lah ya unik sekali ini ya bentuknya seperti ini beda dengan ponik ya kalau ponik itu datar gak ada rigit-rigitnya seperti ini ini made in Jepang nih bagus sekali ini ini shocknya ponik seperti ini ya Minion Cina itu shocknya seperti ini beda tadi dengan yang Marubeni ada motifnya disini rigit-rigitnya disini ya itu beda banget ini stangnya pun masih asli Marubeni ini ya stangnya bagus tinggi sekali kalau kalian cari di toko sepeda cari stang model seperti ini saya rasa sekarang sudah susah ya dan harganya kalau pun ada itu memang mahal bangun Marubeni nya seperti apa ini Mas Pur ini artinya mau semi racing semi racing oke jadi klasiknya masih dapat tapi racingnya juga dapat racing klasik berarti gampangannya motor ya KP racer lah ya kayak gitu ya oke ya kita tunggu mungkin beberapa hari lagi ini baru jadi karena bukan Mas Purnya yang lama bikinnya ini sedulur tapi karena spare partnya di Purwokerto itu sekarang sudah susah ya larang anak apa-apa aja tapi larang langka akhirnya jadi seperti ini ya Mas Pur sing sabar mas Pur cirinya lagi ini ya yang Marubeni Jepangan kayak gini nih kalau poenik gak seperti ini kalau poenik ininya nih malik ke dalam kesini tapi kalau Marubeni keluar seperti ini dudukan sininya pun poenik beda poenik disini kalau Marubeni disini ya segampangannya ya kalian kalau mau cari sepeda minion Jepang gampangannya ada blim-blingnya yang seperti ini itu udah pasti Marubeni kalau gak ada blim-blingnya rata seperti itu yaitu poenik ya oke dudukan gampangannya ini apa namanya ya Mas Pur ya dudukan apa namanya ini dudukan capiturang belakang tadi apa namanya tadi kalau yang Marubeni itu disini ya selasanya ini poenik disini nah kita lihat sininya tuh ini ke dalam kan kalau yang Marubeni tadi keluar ke sini ini ciri-ciri umumnya ya secara kasat mata sebetulnya sudah sangat berbeda sekali sasisnya beda kan kalau ini sasis ponik ya ini sasis ponik minion ponik kalau itu Marubeni lihat ada blim-blingnya disini gak ada blim-blingnya eh terus ketinggian lor ketinggiannya lor beda jauh kan lor tuh kalau yang ponik ketinggiannya ini sekitar 18 cm segini ya gak gak full ini jengkalan saya kita coba yang Marubeni yang Jepangan set kelihatannya lor ya waduh tinggi banget lor tuh lor 25 cm-an lor ini yang Marubeni jadi perbedaannya sangat jauh sekali kalau kalian pengen beli minion bangun minion yang tinggi ya pilihnya yang Jepangan itu ya Marubeni waduh BB ini ya aspedal ya ini namanya Mas Kuri ya kalau Marubeni Jepangan ini ada pakai sok-sokan sininya ya nih sok-sokan ini kuat kita lihat yang ponik yang Cina gak ada sok-sokan ini las-lasan langsung nih ya terus ke belakang gak ada footstep-nya buat boncengernya ini ya tuh gak ada tadi kalau yang Jepangan ada kita lirik yang Jepang set nah itu ada kan buat boncengernya itu Jepang ini adalah perbedaan sepeda minion Jepang Marubeni dengan ponik yang berasal dari Cina kalau kalian mau membangun apa namanya sepeda mini biar kalian gak dilomboni sama orang wah ini ngakunya sepeda Jepang ternyata ini bukan Jepang ini Cina ternyata ini bukan Cina ya perbedaannya tadi sudah kami sebutkan di awal jadi sekali lagi mau bikin yang Jepang mau bikin yang Cina terserah kalian itu tergantung dengan budget kalian gampangannya kalau kalian sudah punya duit 1 juta dan punya sepeda 1 minion bisa dibangun menjadi sepeda minion yang kece habis tapi kalau mau kelas Sultan bisa 5 ribu sampai 6 ribu dan tak terbatas ya terima kasih sudah menyaksikan channel Abagmi terus dukung channel ini supaya lebih bergembang lagi dan selamat buat Mas Pur ya musim sepeda ramai lagi rejekinya semakin lancar lagi kalian yang ada di wilayah Banyumas wilayah Purokerto mau bikin minion bisa langsung ketemu Mas Pur ya kontaknya ada di bawah itu ya sambil jalan nanti kontaknya ada ya terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati